Selamat datang di Violin Room, ketemu lagi bersama saya Panji Yudala Sito dan kali ini saya akan melakukan treatment perawatan biola jadi kemarin ceritanya tuh ada orang dari Surabaya datang dan ingin men-treatment biolanya, dia menjadi lebih enak nah, masalahnya itu yang pertama di bagian peg pegnya ini sering keras dan susah diputar terus habis itu dia mau bersihin ini kerak-kerak yang digodi terus habis itu mau ganti senar pakai Pirastrotonica biar suaranya itu lebih empuk dan lebih low karena yang ini pakainya Piranito terus akan saya mundurin lagi bridge-nya karena ini masih terlalu maju terus ini tile piece juga akan saya mundurin lagi sedikit karena ini sudah ketarik agak maju sedikit nah, pertama-tama kita akan lepas dulu aja senarnya karena kita akan lakukan treatment mengoleskan ini pek kompon di lilitan pek itu terus yang kedua saya akan membersihkan sisa-sisa rosin dengan rosin remover terus habis itu setelah semuanya bersih bukan pakai violin polish biar lebih ginclong dan mengembalikan kilau awalnya yang ketika kena ini kerak-kerak crossin ini oke, langsung aja ya nah, jangan lupa teman-teman ketika kalian mau apa namanya meletakkan biola jangan letakkan di kayu seperti ini atau media seperti ini kalian butuh kain atau apapun itu yang tujuannya biar bodi biola bagian belakang itu tidak langsung berbenturan dengan meja takutnya di meja ada sesuatu kotor apa terus itu bikin baret nah, kalau sudah seperti ini kalian bisa taruh seperti ini dan di bagian scroll-nya atau bagian kepalanya kalian bisa taruh sesuatu kalau di saya ini ada ini nih lakukan jadi ini sebenarnya nggak langsung kena di kayu juga ini lebih aman oke, kita langsung lepasin aja semuanya satu-satu oke, ini senarnya udah terlepas semua dan ya, tadi saat saya putar memang semuanya ini tuh keras maksudnya muternya tuh kurang smooth gitu dan langkah pertama adalah kita kasih pekompon dari perastro nah, ini bentuknya seperti lipstick saya pernah bikin konten ini dan caranya adalah simple kita olesin aja ke bagian ini, peg saya akan contohin satu ya saya akan contohin satu kayak gini tinggal di olesin aja nah kayak kalian pakein lipstick gitu ini bisa membuat keset jadi antar kayu itu bisa keset dan muternya juga enak kasih full aja kayak gini nggak apa-apa tapi yang bagian yang masuk ke kayu aja ya bagian yang nggak masuk ke kayu nggak usah karena nggak ngaruh juga nah ini olesin full semuanya nah ini putarannya udah lebih enak udah nggak kerak-kerak lagi oke, sekarang saya akan lanjutkan ke full semuanya tapi caranya sama sebenarnya oke treatment pekompon udah kelar dan saya akan lanjut ke treatment selanjutnya adalah menghilangkan rosin menghilangkan rosin nah ini teman-teman bisa lihat nih nah ini kerak-keraknya nih kerak-keraknya seperti ini saya akan coba hilangkan sebagian dulu jadi biar sebagian masih dulu nah caranya kalian siapin kain kain khusus yang buat ini ya ngebersihin ini kategorinya sih dikain itu 3-4 lalu kalian olesin aja ke bagian yang rosinya mengerak tadi nah kalau rosinya ini udah mengeraknya parah memang perlu agak sedikit lama dan ditekan ya cuma kalau misalkan baru-baru itu lebih lebih gampang ini udah mulai kelihatan ya semoga kelihatan beda yang ini masih ngeraknya kayak gini yang ini udah mulai bersih nah ini tinggal sedikit lagi di bagian sini bagian sini itu yang bagian paling banyak rosin ya kalau habis kita main itu disini oke kita ulang lagi bagian yang tengah tadi biar hilang semua jadi saran saya sih kalau habis main dibersihin jangan sampai nunggu lama nah pokoknya bagian yang sini sama sini itu udah berbeda sekarang nah ini yang ini masih kayak gini yang ini udah beda nah jadi kalian selain memakai violet perawatan juga penting ya nah nanti akan saya lanjutin lagi setelah ini semuanya selesai oke setelah semuanya itu udah dibersihin rosinnya sekarang tinggal saya kasih violin polisnya nah kalian bisa menggunakan kain yang sama tapi dengan sudut yang berbeda misalkan yang polis kalian pakai yang sini yang tadi pakai yang sini itu bisa jadi kalau misalkan mau kain yang terlalu banyak bisa pakai kain yang sama sekarang kita coba teteskan dulu disini nah ini yang polisnya ya ini buat finishing biar lebih glossy lagi nah nah ini udah mulai gintlong banget nih yang sebelah sini yang sebelah sini saya akan finishing dengan ini dan ini closingnya awet ya awet liat pun nanti kalau udah lama julius ya akan balik lagi tapi paling tidak bisa melindungi beberapa waktu nah ini yang udah saya kasih polis bagian sini ini yang baru hanya dipersihkan rosinnya beda ya yang ini agak agak sedikit doff yang ini udah gintlong glossy fingerboard fingerboard juga gak masalah kalau kalian ingin kasih airan ini ke fingerboard biar lebih hitam nah ini violin polis ini adalah treatment terakhir biar biola kalian itu gintlong glossy warna aslinya itu keluar warna asli dari biolanya keluar ini kayak gini biar nanti yang punya itu kalau lihat biolanya sendiri kaget kok jadi kayak baru lagi gitu apa hal tadi nih ini jadi kayak baru lagi kan bener keren ya ini baru bagian depannya aja yang belakangnya belum tapi kalau yang belakang itu kalian gak perlu pakai rosin remover ya karena yang bagian belakang kan biasanya gak pernah kena rosin tuh biasanya gak pernah kena rosin sama yang bagian samping kadang-kadang ada tuh rosin bagian samping bagian samping ini nih tapi yang ini gak ada sih kebetulan jadi langsung kita polish aja nanti nah ini penampakannya ya ini penampakannya setelah di hilangin rosinya dan di glossy begini sih tinggal nanti bagian belakangnya nah bagian belakang juga akan saya kasih oles ini biar terpancar semua tuh kilau asli dari kayunya jadi apa namanya violin polish itu sebenarnya gak cuma melindungi tapi dia mengembalikan warna asli atau kilau asli dari si violanya itu sendiri yang biasanya kalau udah kemakan waktu tuh agak-agak pusem gitu nah si violin polish itu bisa mengincelongkan kembali kayak bikin pincelong tapi kalau viola yang doff ya gak bisa ya kalau yang aslinya doff kalau yang viola aslinya glossy kayak gini itu bisa kembali ya paling tidak sudah lebih kincelong daripada yang tadi kasih kadang kalian tanya mas bedanya rosin remover sama violin polish itu apa ya bedanya kalau rosin remover itu hanya untuk ngilangin rosin aja ini bagian belakangnya wow bencelong kan depannya wow tinggal samping sampingnya sebenarnya gak terlalu ini gak terlalu parah tinggal dioles oles aja sedikit nah habis ini mau saya pasangin nah disini banyak rosinnya nih ternyata nih di bagian samping di bagian samping di bagian samping ini kita bersihkan dulu ya karena bagian ini kadang sering lupa kelewat nah ini udah mulai disini disini agak susah nih lakukan ini udah mulai ilang sedikit ini udah mulai ilang sedikit sedikit nah ini juga sama di bagian sini agak keras nah udah jadi perawatan biolo juga penting ya kalian tuh gak hanya segedar memakai tapi juga diulanya dirawat oke sekarang tahap selanjutnya kita akan pasang senar pirastro tonika tapi sebelumnya saya mau mendekin ini dulu tali tadi talinya agak kelebar kepanjangan jadi kalau mau mendekin tali tinggal kalian puter aja ini ke kanan jadi pendek kenapa saya pendekin biar rentangan senarnya itu makin jauh kalau senar rentangannya makin jauh suaranya makin low ibarat kalian tuh apa ya ngerentangin tali panjang sama tali yang pendek terus kalian goyangkan talinya itu getarannya atau goncangannya itu pasti akan lebih banyak di tali yang lebih panjang nah itu maksudnya nah oke segini ya cukup ya pokoknya dimaksimalin aja di bagian sini oke sekarang kita buka senarnya nah ini senarnya yang asli Jerman ya kayak hampir 500 ribu kita pakai senar yang E dulu pasang E dulu E nah tungguhnya kayak gini terus ngambilnya ini kan gak ada ininya nih kalian bisa sih ambil dari sini ini nah tapi kalau misalkan mau dibuka plastiknya juga gak apa-apa terserah terus disini ada karet juga buat ngelindungin biar bridge-nya itu gak amblas nanti ini ditaruh di atas bridge ya ini karet kuning-kuning ini nah ini kita langsung aja treatment pasang senarnya senar 1 dulu nah nanti setelah senar 1 kita akan pasang senar 4 jangan lupa ya kalian kalau pasang senar ini gak boleh melintang gini jadi pastikan melintangnya itu berakhirnya akan sejajar dengan si pack ini jadi jadi pastikan nanti di bagian ininya senarnya itu lurus akhirnya jadi jangan melintang nah saat kalian pasang senar kalian harus pastikan jalur nutnya itu pas dengan senarnya nah kalau ini jalur nutnya kebetulan kurang lebar sedikit karena biasanya dipakaiin senar yang lebih kecil maka saya akan lebarin lagi jalur nutnya biar senarnya itu pas jadi kalau masang senar juga gak sekedar masang senar ya kalian pastikan jalur senarnya itu benar-benar pas oke sekarang tinggal senar dua ini juga jalurnya kayaknya kurang lebar sedikit ini jalurnya juga kurang lebar sedikit saya lebarin lagi biar gak mengoyak senar kadang ada jalurnya kecilan bisa ngoyak senar ngoyak lilitan senar terus kita akan pasang bridge-nya jadi bagian yang ada gambarnya bridge itu bagian yang ada tulisannya sama yang polos itu beda ya yang ada gambarnya ditaruh di belakang jangan di depan karena bagian depan itu nanti buat di tipisin sedangkan yang bagian belakang itu enggak oke sekarang pasang pelindung senarnya nah jadinya kayak gini nih ada pelindung senarnya di senar satunya nah kalau bridge-nya udah mulai miring ketarik ke depan gini kalian tarik aja ke belakang tarik tarik aja pokoknya pastikan bridge-nya itu lurus kembali tegak kembali terus bagian-bagian ini kalian harus pastikan juga ini kenceng fine tuner karena kalau gak kenceng saat biola dikesek kadang ada suara ter-ter gitu itu dari fine tuner kadang nah ini biolanya udah jadi udah pack-nya udah bisa muter enak terus abis itu bodinya juga udah kincelong seperti baru senar toniknya juga udah terpasang belakangnya juga udah kincelong kembali oke nah ini biolanya akan saya kirim kembali ya semoga yang terima puas dengan biolanya yang sekarang bisa tampilannya lebih lebih baik ya oke semoga video ini bisa membantu kalian untuk menambah huwasan gimana caranya merawat biola atau membersihkan biola dan lain sebagainya sampai ketemu lagi di video selanjutnya see you on the next video selamat menikmati Terima kasih telah menonton!